Sahabat Kompas.com Danau yang terletak di Middle Island sebelah lepas pantai Australia Barat terkenal akan keunikannya sebab airnya memiliki warna pink dimana warna pink pada danau selama ini menjadi misteri Namun, sebuah penelitian terbaru mengungkapkan jika warna pink tersebut muncul akibat percampuran bakteri dan agar yang berwarna-warni Danau ini memiliki panjang sekitar 600 meter lebar 250 meter dan kadar garam yang sangat tinggi yakni 8 kali lebih asin daripada lautan Lalu, apa penyebab warna danau ini berwarna merah muda atau pink? Kotaik dari University of Vermont di Burlington tertarik akan danau tersebut setelah melihat sebuah tayangan televisi Kotaik merupakan salah satu pendiri atau co-founder dari Extreme Microbiome Project yaitu sebuah proyek kolaborasi yang mencari lingkungan-lingkungan ekstrim di seluruh dunia untuk mencari dan menemukan mikroba baru dan unik Ia, bersama koleganya, menganalisi sampel menggunakan teknik yang disebut metagenomik yang melakukan sekuensi dari seluruh DNA di satu sampel lingkungan sekaligus Melalui komputer bertenaga, mereka mengejar dan mengecek genom dari individu mikroba Dari hasil analisis, mereka mengungkapkan bahwa Danau Hylier mengandung hampir 500 organisme ekstrimophiles yaitu organisme yang tinggal di lingkungan ekstrim termasuk bakteri, alga, dan virus Kebanyakan dari organisme itu adalah halophiles yang merupakan subgrup dari ekstrimophiles yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi Beberapa organisme halophiles adalah mikroba yang berwarna-warni seperti bakteri ungu sulfur, salinibacter yang merupakan bakteri merah-oranye dan alga berwarna merah Dunaliella salina Percampuran dari mikroba-mikroba ini dan mikroba lain menjelaskan warna pink dari danau tersebut Sebab pigment ungu, merah, dan oranye yang dimilikinya dikenal sebagai karotenoid yang menyediakan perlindungan melawan kadar garam yang sangat ekstrim Terima kasih telah menonton!